Gimana, gimana? Iya, gue ujukan telepon lo ini justru mau minta tolong. Dari tadi ini gue belum keluar kelar. Harusnya sih udah nyampe ke tempat lo. Mau ke kendaraan. Oh, gitu. Iya, ini bener apa? Kok sih mau minta tolong dulu nih, awal lo? Minta tolong apa? Itu. Ini kan masalahnya, jadi kan ada perusahaan kendaraan. Kenapa sih tanyain surah-surahnya? Gue bilang surah-surahnya tinggalan di rumah. Gue bilang, cuman polisinya gak percaya. Minta terangat dari pihak keluarga. Maksudnya, bisa tolong jelasin aja. Buka polisinya lewat telepon gitu. Terus bilang apaan? Iya, bilang apaan jadinya? Iya, maksudnya misalkan ditanyain. Ini surah-surahnya, cuman apa bener ketinggalan atau gimana? Kalau dikanya itu, lu bilang aja, iya, Pak bener ketinggalan. Mungkin ya ketinggalan lupa kali membawanya gitu. Oh, yaudah. Oh, maksudnya. Kita tolong jelasin itu doang ya. Pone ini masih lewat telepon gitu ya. Yaudah, yaudah. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, malam. Ya, mohon maaf saya mengawal waktu peluatan dari sana, Pak, ya. Oh, iya, iya. Dan Bapak siapa saya bicara, Pak? Sudirman, Pak. Nama Anda siapa? Sudirman, Sudirman. Pak Sudirman? Iya. Kalau ini pelanggar yang sedang saya tahani di sini, siapanya Anda nih, Pak? Teman-teman, Pak. Teman apa nih, kalau lu tahu teman kerja atau teman apa? Kayaknya udah lama deh. Sekolah kayaknya SD apa ya? Teman sekolah dulu? Iya, iya. Mau siap baik. Tapi untuk alamat tempat tinggal, ini masih sama atau berbeda? Alamat siapa nih? Untuk alamat tempat tinggal. Pak Sudirman sendiri dari mana ini? Oh, saya di... Itu di Bandung, Bandung. Di Bandung lebih tepatnya? Di... Apa sih? Apa? Pada Larang. Pada Larang Barat itu. Tol itu nggak jauh dari situ. Di Pada Larang? Pada Larang. Di Bandung? Iya. Baik, kalau di sini teman Anda namanya siapa? Saya lupa, Pak. Tadi siapa ya? Iya. Namanya? Namanya, Pak. SD. Hanapi, Pak. Si Hanapi kayaknya lihat suaranya, Pak. Udah nelpon tadi lu. Kayaknya si Hanapi, Pak. Si Hanapi, ya? Iya. Siap baik, Hanapi, ya? Nah, ini sekarang posisi Anda ada di mana nih, Pak? Di rumah atau di tempat kerja ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah. Kalau di rumah tentu kan ada keluarga, ya? Nggak. Nggak. Bujuan saya sendiri aja. Baik. Pastikan Anda bicara sama saya, jangan dihadapan keluarga dulu, ya? Saya di sini bukannya melarang, Pak. Oh, iya. Di sini kan cuma tidak mau sampai menembuka kesalahan aman. Nanti Bapak di sana, itu kan disangkannya ada apa? Teleponan sama tiap polisi yang begitu, Pak. Oh, iya. Ini betul Hanapi, ya? Iya, iya. Hanapi, ya? Namanya, ya? Hmm. Ya. Baik. Untuk lama tempat tinggalnya sama juga. Waduh, saya udah lama ketemu Hanapi. Tahu. Dulu mah kayaknya di Bandung juga. Tahu udah sekarang? Anda di Bandung di Padalarang? Iya. Tinggal di desa mana Anda, Pak? Ini. Ada? Anda tinggal di desa mana, kalau boleh tahu? Waruwangi, Waruwangi. Di Baruwangi. Anda tadi sudah dijelaskan belum permasalahannya apa? Oh, iya. Itu. Tinggalan kayaknya di rumah itu. Apa sih tadi? Surat-surat, ya? Iya, mau dibantu, Pak. Iya, bentar dibantulah itu. Teman saya, kan. Dia mau. Di sini juga kan saya membantu, Pak, ya? Iya, iya. Ini kan mau berbicara sama Anda di sana itu kan saya niatnya membantu. Iya, iya. Saya ingin mengklarifikasi, memastikan masalah surat kendaraan dari Pak anak-anak di sini, ya? Ini betul-betulnya tertinggal atau hanya sekedar alasan dia saja begitu, Pak? Tanya saya, Pak. Mau tanya sama Anda di sana, selaku temannya yang beritahu juga, ya? Untuk surat-surat ini betul Anda ketinggalan, Pak? Iya, ketinggalan, Pak. Ketinggalan, tuh. Dia suka lupanya dengan orangnya kayaknya. Anda di sana bisa pastikan dan juga menjamin, ya? Surat kendaraan memang betul ada. Iya, iya. Ada, Pak. Iya, Pak. Kalau Anda di sana bisa menjamin untuk masalah surat kendaraan di sini, sudah saya tidak permasalahkan lagi, Pak, ya? Oke, Pak. Saya percayakan sama Anda di sana sepenuhnya, tetapi kan Anda juga di sana tentu sedikit banyak. Saya paham betul, Pak. Karena yang namanya pelanggaran itu tetap saja pelanggaran, Pak, ya? Oh, iya. Tidak bisa kita beranggaran begini saja, karena itu harus ada sanksi denda. Karena di sini kan kenapa saya berikan dia sanksi denda, ini kan buat tepik jelas saja, Pak, ya? Kan dia itu kapok, begitu, Pak. Iya. Dan Anda di sana, tolong Anda selalu paham dulu. Saya di sini kan menjelaskan sanksi denda juga, bukan berarti saya di sini minta uang dari Anda di sana, Pak. Atau Anda di sana yang harus menyelesaiannya, ya? Enggak, ya? Enggak. Nah, jadi cukup dengar kasusnya baik-baik, dicimak. Nanti apa yang saya sampaikan sama Anda di sana, Anda cukup sampaikan kembali, ya? Iya, iya. Karena di sini untuk bentuk penyelesaiannya itu, Pak. Memang kan di sini saya bisa membantu dengan cara proses tilang. Nah, kalau mungkin mau dibantu dengan cara proses tilang, itu harus ada yang bisa menghadirkan surat kendainya dulu ke kantor, ya? Baru saya bisa membantu dengan cara proses tilangnya, namun kan nanti harus di sidang, tunggu 1-2 mingguan, Pak. Untuk biaya administrasinya itu Rp250.000, nanti bayarnya di pengadilan, ya? Rp250.000, ya, Pak? Betul. Untuk opsi yang pertama, ya? Karena memang tadi kan di sini teman Anda itu sempat bilang sama saya minta dibantu secara keluarganya pada tempat. Karena di sini kalau untuk opsi yang kedua, saya kan bisa membantu dengan secara keluarganya pada tempat, Pak, ya? Tapi masuknya itu bukan anda tilang, Pak. Berbeda. Namun di sini ada biaya pencabutan berkas dan juga usut perkara untuk nominal satu unit kendainya ini memang lumayan cukup besar, Pak, ya? Untuk unit kendainya yang tidak dilengkapi dengan surat kendainya sama sekali, itu nominal biayanya Rp3.500.000. Waduh, ini cuma ketinggalan, Pak, teman saya. Ya, karena di sini juga kan kami selalu dari pihak kepolisian, bukan tanpa alasan, Pak, ya? Memang sebelum ada keterangan dari Anda di sana, kendaraan teman Anda ini kan awalnya sempat terindikasikan, Pak. Atau kami curigai kendainya bermasalah, Pak, ya? Di sini saya bukannya menuduh, Pak. Karena memang dia itu kan bisa menunjukkan untuk kelengkapan surat kendainya sama sekali. Jadi, biar saja di sini kalau misalnya pihak kepolisian itu mencurigai betul nggak, Pak? Walaupun Anda di sana sudah bisa menjaminkan, Anda di sana baru hanya secara lisan saja. Belum bisa menunjukkan secara langsung ada cetidanya. Karena saya di sini nggak tahu, Pak. Ya, ya. Begitu, ya? Ya, nah, tapi kan di sini untuk masalah surat kendainya, sudah saya tidak bermasalah karena kita, ya? Saya percaya sama Anda di sana sebenarnya. Ya, ya. Bila maka nanti penyambutkan opsi yang kedua, di sini langsung saya buatkan surat jalannya sekarang juga. Saya pastikan permasalah ini selesai, langsung saya bebasan kembali tanpa ada masalah lagi nantinya, ya? Ya, ya. Nah, untuk dua opsi yang saya jatuhkan tadi, ini Anda cukup paham? Ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Ya, ya. Jadi gimana cara itunya, Pak? Ke pengadilan gimana? Ke pengadilan. Eh, gimana sih? Ya, betul. Iya, itu kan untuk opsi yang pertama. Ya, kalau mau dibantu dengan cara proses tilang, Pak, itu nanti harus ikuti, Bang. Kalau untuk opsi yang kedua, ini kan permasalahannya, dibantunya itu kan tanpa harus menjukan surat kendaraan, dalam arti kan permasalahan ini selesai sekarang juga, Pak. Oh, iya, iya. Itu, itu, iya. Iya, jadi tanpa harus mengikuti persidangan nantinya. Kalau untuk opsi yang kedua, nanti Anda tinggal disampaikan lagi, dijelaskan, karena untuk semua pelanggar kan belum bisa rumah menang dulu, ya? Dan loksesai juga di sini tidak banyak, Pak. Jangan sampai nanti saya di sini letak tugas, permasalahan teman Anda di sini tidak selesai, kan mau nggak mau nanti berkasa juga, harus saya pindah alih ke tangan penyidik, ya? Iya, iya. Dan nanti bisa manasih daya tangan penyidik, kan nanti nominal biayanya pun juga tidak bakal cukup dengan uang Rp3.500.000, Pak. Bisa 3 kali lipat atau lebih. Iya. Juga kan nanti kalau masih bisa dibantunya dengan keuangan, Pak, ya? Iya, iya. Kalau tidak bisa, nanti kan masuknya itu sanksi pidana. Jangan sampai. Oke. Iya. Yang terpenting, untuk alat komunikasinya, jangan sampai Anda matikan dulu sebelum ada konfirmasi dari saya, ya? Oke, oke. Soalnya yang ditakutkan, bila mana Anda matikan begitu saja, nanti saya anggap permasalahan ini tidak ada bentuk penyelesaian, keterangan Anda selaku pihak penjamin, nanti bisa daftarnya keterangan palsu. Itu ada pidana-padananya, Pak, ya? Jangan sampai, ya? Iya, iya, iya. Saya nanti dibicarakan dulu, baik-baik. Ada yang mau Anda tanyakan nggak ini sebelum saya kembalikan, Pak? Itu dendanya nggak bisa dikurangin, Pak? Nanti Anda dibicarakan dulu saja untuk masalah nominal biaya, itu nanti sebelakangan, ya? Oke, oke, oke. Oke, oke. Pak saya. Saya pengen dulu ini teman Anda, lagi di luar ini Anda biasa manggil teman Anda, manggilnya apa, nih, Pak? Ya, Hanapi, Hanapi aja biasa. Oh, kesalahannya biasanya manggilnya Hanapi aja, nama aja begitu, ya? Iya. Kalau ini teman Anda sendiri, Pak Hanapi ini manggil Anda, biasanya manggilnya apa, ini? Iya, dia kadang Dirman, kadangnya Sudirman, namanya saya Sudirman. Enggak ada yang dituahkan, berarti, ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada yang dipanggil, Pak. Ya, udah baik, terima kasih atas waktunya, Pak, ya. Mohon maaf, saya mengambil waktu-waktu ke sana, ya. Oke. Baik, selamat maaf. Sebentar, coba. Pak, rapi, Pak. Coba nih, Pak. Kamu dikitarkan dulu, Pak, ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Halo, man. Iya, iya. Halo, halo. Gimana, polisinya uang gimana? Iya, tuh, katanya. Dendak, loh. 3 juta. 3 juta berapa, tuh, ya? Iya. Halo, mas. Halo, mas. Masalah dendak. Dendak saja berapa katanya? 3 juta, uset. Gede banget. 3 juta. 3 juta 250 apa berapa tadi? Masalah dendak, gak usah dibahas. Ini makan, ada duit. Cuma di rekening. Nah, semua barang-barang yang gue bawa, dompet pun di tahan semua sama bapaknya. Maksudnya, tadi lo udah ngejelasin sama bapaknya. Udah percaya sama lo nih. Barangkali kalau lo bilangin ke bapaknya lagi, bapaknya percaya sama lo lagi nih. Makanya minta tolong, lo izinin, barangkali gue dikasih keluar ke ATM dulu buat bayar dendangnya semua gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Halo. Iya, halo, halo. Buat mengantisipasi, siapa tahu gak diizinin, soalnya kan pelanggar-pelanggar yang sebelumnya kan buat ngeliat pada gak diizinin sama bapaknya. Ini malah antisipasi. Halo. Halo, man. Halo, halo. Yuk, yuk, yuk. Ah, mengantisipasi, siapa tahu gak diizinin. Gue pinjem duit lo dulu, habis beres dari sini, nanti gue gantiin. Oh, iya, iya, iya. Yaudah, yaudah. Emang buat mengantisipasi, takut gak dibolehin gitu ya. Yaudah, yaudah. Ini gue kasih ke bapaknya lagi, lo jelasin ya. Barangkali diizinin, siapa tahu aja, bapaknya percaya sama lo gitu ya. Oke, oke. Siap, siap. Ini gue balikin aja ya, bapaknya ya. Nah, teman saya katanya mau transfer aja itu yang tadi, mungkin dia mau ngecek ATM-nya dulu, kalau emang ada, ya diselesaikan dengan di situ aja, cepat lah. Jadi begini, Pak. Ya, jadi begini, Pak ya. Mungkin maksud dari tujuan Anda di sana itu kan, meminta izin sama saya. Ya, ya. Biar nanti kan di sini saudara Anda atau teman Anda di sini kan bisa diizinkan keluar untuk mengambil keuangan di garduatem, Pak. Ya, ya. Nah, jadi di sini, Pak, kalau untuk izin keluar, memang tadi kan di sini kan teman Anda juga sempat bilang sama saya. Bahkan dia itu tadi langsung ke komandan saya, meminta izin keluar untuk mengambil keuangan di garduatem, Pak ya. Namun kan di sini, untuk semua pelanggar, Pak, memang kan komandan saya itu kan mengimbau untuk semua pelanggar yang permasalahannya belum selesai, bukan hanya di sini teman Anda saja ya. Tapi untuk semua, Pak, yang permasalahannya belum selesai kan belum bisa diizinkan kemahamanan dulu, Pak. Karena memang sempat tiga hari yang lalu juga ada pelanggar sama seperti saudara Anda di sini meminta izin keluar untuk mengambil keuangan di garduatem. Namun kan di sini setelah kami izinkan, Pak, pelanggar tersebut itu tidak datang kembali lagi, Pak. Misalkan satu ini, sebenarnya di sini, bahkan setelah kami cek, kendaraan tersebut itu kendaraan bermasalah, Pak. Hasil dari tindak curian. Begitu, Pak ya. Makanya komandan saya itu kenapa sampai setegas ini? Karena memang kejadian yang kemarin itu kan tidak mau sampai terluang kembali, Pak. Karena memang dia itu bukannya nggak ada uang, saya juga tahu. Dia itu memang betul ada uangnya di rekeningnya, Pak, di ATM ya. Tetapi kan untuk semua barang bawahannya pun juga, kartu ATM, dompet, kunci kota kendaraan, semuanya, Pak. Itu ada di ruangan komandan saya dalam tahap pemeriksaan. Nanti bisa dikembalikannya itu kan setelah permasalahan di sini, dianggap selesai begitu, Pak. Oke, oke. Karena memang dia itu bukan nggak ada uang, dia hanya terbetul peraturan saja, Pak. Makanya dia itu kan menghubungi Anda di sana biar ada yang bisa membantu, Pak. untuk mengeluarkan ini ke dalam beserta orangnya di sini. Dan di sini juga kan tadi saya sedikit banyaknya mendengar pembicaraan Anda, Pak, ya. Katanya di sini teman Anda ini mau pinjam dulu uang Anda di sana, betul nggak, Pak? Iya, iya, iya. Betul. Betul, betul. Nah ini mohon maaf, saya mau tanya sama Anda. Anda di sana ada uangnya untuk membantu? Ya, berapa dulu? Kalau bisa 3 juta nggak ada lah. Saya paling berapa? Berapa ratus ribu paling di mobile banking nih? Nah, ya. Di sini kan, Pak, saya kan tahu betul masalah keuangan kan memang sifatnya sangat sesuai, Pak, ya. Iya, betul, betul. Nah, tidak mengenal teman, kerabat, atau keluarga sekalipun sama-sama saling membutuhkan, Pak. Iya, iya. Tetapi kan di sini juga saya selaku dari pihak kepolisian tidak akan lepas tanggung jawab begitu saja, Pak, ya. Iya, iya, iya. Atas keuangan Anda di sana berapa pun nominalnya yang nanti saya berbantukan, saya selaku dari pihak kepolisian bertanggung jawab sepenuhnya, Pak. Saya pastikan uang Anda di sana 2 sampai 30 menit ke depan bila mana permasalahan di sini nanti sekalian saya lepas tugas saya antarkan, Pak. Biar uang Anda di sana nanti kan betul-betul diganti di hadapan saya sendiri, Pak, ya. Oh, iya, iya. Karena saya juga di sini kan tidak mau sampai ada yang dituruhkan apalagi dalam masalah keuangan, Pak. Iya, iya, iya. Soalnya kan saya di sini itu kan cuma tidak mau Anda di sana selaku dari pihak penjamin yang dari awal niat baik membantu malah Anda di sana nanti yang terbawa masalah ini, Pak, ya. Iya, iya. Karena Anda di sana tentukan tahu yang namanya penjamin kan penanggung jawab, Pak. Iya, betul. Bila mana permasalahan ini sampai nanti dibawa ke ranah hukum kan Anda di sana selaku dari pihak penjamin nanti akan kami panggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang masalah surat kendalanya di pengadilan nanti, Pak, ya. Iya, yang saya khawatirkan bila mana nanti Anda di pengadilan nanti tidak bisa menunjukkan surat kendalanya kan itu kan sama saja Anda di sana membaungi pihak kepolisian, Pak, ya. Dan mencoba meloloskan kendala bermasalah kan memberikan keterampau seterah pihak kepolisian. Iya. Itu sudah jelas alas hindak pidananya 4 tahun 8 bulan, Pak. Waduh. Karena mau Anda matikan handphonenya mau Anda patahkan kartunya sekalipun itu berjumlah saja, Pak, ya. Iya. Soalnya data sediksiari Anda suara rekaman Anda itu ada di kantor kami. Oh, iya, iya. Bila mana suara Anda nanti diputar ke pinjam pengadilan kan itu sudah tentu, Pak. Tidak akan bisa bertukar menjadi seorang lain, ya. Iya. Tetap Anda di sana juga yang harus bertanggung jawab. Nama saya jangan sampai, Pak, ya. Jangan sampai mengarah ke pidana dulu, Pak. Dan saya juga di sini kan membantu seseorang itu tidak melihat besar kecil nominal, Pak. Iya. Yang saya lihat itu kan kesungguhan Anda di sana membantu. Bila mana Anda bersungguh-sungguh sampai manapun saya bantu, ya. Iya, iya, iya. Kalau Anda di sana tidak ada uang untuk keseluruhan Anda di sana adanya berapa Anda bicara sama saya nanti di sini saya bantu. Siapa tahu kan keuangan yang saat ini Anda punya bisa nanti saya jadikan jaminan dulu, Pak. Oke, oke. Saya bantu bicara sama komandan biar nanti kan di sini teman Anda itu bisa diijinkan keluar, Pak. Tentu mengambil keuangnya di kantor kami, Pak, ya. Iya, iya. Nah, biar sisanya itu nanti di sini teman Anda sendiri yang menyelesaikannya, ya. Oke, oke. Nah, memangnya Anda di sana ada berapa uangnya? Nanti di sini saya bantu. Iya, nggak banyak, Pak. Namanya juga hidup sendiri. 250 paling saya bisa bantu. Ya, ada duit yang lain. Cuma kan kalau buat bantu teman nggak bisa semuanya juga. Pak, hasilnya Anda di sana ada uang 500 ribu nggak apa-apa saya bantu. Nanti saya bantu bicara biar saya enak bicaranya, Pak. 500 ada, ada cuma ya saya ngepas, Pak, kalau ini paling 250 paling. Tapi bila mana di sini saya bantu dengan uang yang saya ingin Anda punya, Anda di sana bisa tidak untuk menjaga nama baik kami? Oh, iya bisa, Pak. Namanya ikan Bapak udah kebanyakan. Nah, dalam hati menjaga nama baik, Anda tahu nggak seperti apa, Pak? Iya, pasti saya nggak cerita lah kemana-mana. Pokoknya intinya saya bisa dibantu. Saya tidak mau sampai nanti timbulnya itu salah paham. Disakanya kan kami nanti selaku dari pihak kepolisian minta-minta uang, Pak. Karena yang saya harapkan dari awal juga kan Anda di sana selaku pihak penjamin datang ke kantor, Pak, ya. Untuk mengantarkan surat-surat kendalanya. Yang minta dibantu dengan cara seperti ini kan Anda di sana. Nah, bila mana di sini saya bantu, Anda harus bisa menjaga nama baik kami. Iya, iya. Karena di sini kan saya membantu orang yang salah, Pak, ya. Soalnya kan orang yang salah itu bukannya dibantu, mainkan ditindak. Nah, di sini saya kasihan sama Anda, ya, sama saudara Anda di sini, makanya di sini saya bantu, ya. Iya, iya. Nah, itu Anda uangnya? Uang cash atau di rekening, Pak? Saya di rekening ini, Pak. Di mobile banking saja dari HP, Pak. Yang sedang digunakan ini atau di handphone yang lain? Ada di HP ini, sih, link. Yang sedang digunakan? Iya, iya. Kalau misalkan Anda coba masuk tanpa harus membatikan alat komunikasinya, bisa nggak? Nanti kita cocokkan atas namanya. Kita lakukan secara transparansi, Pak. Nanti saya kasih nomor rekening ke-rekening kantor. Bila, Pak. Nah, perbantuan dari Anda sudah kami terima. Di sini nanti saya bantu bicara. Komandan, ya. Bentar, bentar, bentar. Saya pulpen. Silahkan Anda login. Anda menggunakan dari bank apa itu? BRI, Pak, BRI. Baik. Di sini saya kasih nomor rekening langsung dari bank BNI, ya. Nanti. Dari bank BNI, Pak. Iya, BNI, ya. Silahkan Anda. Nanti tinggal ambil pilihan ke transfer bank lain saja, ya. Iya, iya. Udah. Saya udah pulpen ini, Pak. Gimana, Pak? Nggak usah di... Saya tertipulpen, Pak. Anda silahkan masukin dulu saja. Coba Anda login. Masuk nggak? Oke. Anda login ke Mbanking. Oke, oke. Udah, udah, udah. Udah. Iya, iya. Anda tinggal disebutkan saja apa yang ada di layar. Yang diminta apa. Iya, iya, iya. Mau transferkan ini? Klik tanuskan, ya. Iya, iya. Oke. Bank BNI, Pak. Saya menggunakan dari bank BNI, ya. Oke, oke, iya. Oke, saya pilih BNI ini. Oke. Iya. Iya. Nomornya, Pak? Yang diminta, Pak. Nomor rekeningnya. 18 18 18 18 18 18 10 18 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 19 19 20 20 20 20 22 21 22 22